bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik anak-anakku yang disayangi Allah semoga diberi kesehatan dimanapun berada oke pada kesempatan kali ini pak guru ingin berbagi atau sharing pengetahuan sedikit ya tentang persiapan untuk ujian besok pagi hal yang perlu kalian perhatikan di ios maupun di android kalian adalah mohon keyboard bahasa arab usahakan terinstal di android maupun ios kalian nantinya bagaimana caranya bagi yang sudah tau ya alhamdulillah bagi yang belum tau aja nih ya kita berbagi sedikit jadi untuk menginstal keyboard bahasa arab di dalam android maupun ios kalian kalian tinggal pilih salah satu aplikasi yang dapat menggunakan mode ketikan contoh saja telegram misalkan kita ambil misalkan satu aja nah ini intinya bisa ngetik gitu ya untuk menginstal keyboard bahasa arab mungkin kayak saya ini ini ada bahasa korea ada bahasa arab ada bahasa indonesia gitu ya oke caranya bagaimana yang pertama kita bisa lakukan dengan mengklik gambar gear ini ya yang ini ya oke kemudian pilih setelan bahasa kemudian klik tambahkan keyboard nah di kalian boleh cari langsung begini boleh tapi kalau mau cepat klik saja tombol apa icon loop ini ya pencarian ini arab nah keyboard arab itu nanti dia banyak ya usahakan jangan menggunakan keyboard arab mesir atau arab saudi jangan menggunakan arab sindilah arab india gitu ya kemudian disini pak guru sudah menginstalnya ini ya arab saudi tadi atau contoh lain misalkan boleh lah arab maroko aja arab maroko misalkan disini ya tinggal pilih kemudian klik selesai ya jadi kalau sudah klik selesai maka dia akan muncul disini nah ini kan saya sudah nginstal ini arab saudi nah ini ya atau dengan cara yang kedua gitu ya satu aja atau dengan cara yang kedua kalau tidak ada gambar menu gear ini ya kalian bisa sorry kalian bisa mengklik gambar globe ini ya dekat bahasa di bawah keyboard yang ini ya nah klik lama sehingga dia muncul ubah keyboard kemudian setelan klik setelan bahasa ini sama kayak tadi tinggal pilih tambah keyboard kemudian cari bahasa apa yang kalian inginkan oke bahasa arab bahasa korea bahasa thailand gitu ya thailand wongcinghap oh tidak ada muatai oh titai bahasa thailand nah ini ya tinggal klik selesai saja ya nanti akan muncul disini kemudian itu akan mempermudah kalian untuk menjawab soal ketika meet besok semisal bahasa arab kalian disuruh ngetik arab gitu ya aladzina yunfikuna fis seroi aladzina yunfikuna fisro nah jadi kelebihannya enaknya itu adalah kalian bisa menjawab dengan lebih rapi nanti soal yang menggunakan bahasa arab gitu ya bahasa al-quran baik itu soal quran hadis mungkin soal fikih mungkin yang diminta menulis al-quran atau bahkan soal bahasa arab gitu jadi lebih jadi lebih rapi dibanding menggunakan tulisan tangan walaupun CBT kita mendukung nanti mode upload saya berharap kalian menggunakan tulisan ini aja tidak usah pakai mode upload untuk yang begini kecuali matematika nanti mungkin menggunakan mode upload oke terima kasih atas perhatiannya saya kira itu dulu wabillahi topik walidayah wallahul maafiq ila akwa mitariq wal hadih ila sabi lirashat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati